Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, PHB Syedara Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh Saya, Akbar Hazana Rangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi ini 7 imigran Dohingya kabur dari penampungan sementara Loksemawe setelah merusak pembatas ruangan Tiga warga Loksemawe ditangkap polisi lantaran diduga membawa kabur imigran Dohingya dari tempat penampungan sementara Pemerintah resmi menetapkan biaya perjalanan ibadah haji untuk musim haji 2024 Di tengah polemik penanganan imigran Rohingya Sebanyak 180 pelarian asal Myanmar kembali mendarat di pantai Muara III ke Bupaten Pidi minggu dini hari Mereka diduga sengaja diturunkan di pantai Muara III Pidi saat suasana masih gelap Sementara kapten kapal melarikan diri Kedatangan ratusan manusia perahu ini baru diketahui warga saat berangkat melaut pada minggu pagi Warga kemudian melapor ke perangkat desa dan aparat keamanan setempat Pengungsi Rohingya gelombang keempat ini hingga minggu siang masih berada di pantai Lantaran belum ada tempat penampungan Mereka baru bisa dievakuasi setelah didata dan ditemukan tempat penampungan Para pengungsi ini diduga diturunkan dari kapal beberapa puluh meter dari bibir pantai Mereka disuruh berjalan kaki sekitar beberapa kilometer dari bibir pantai hingga sampai di pantai desa Belang Raya Pada minggu subuh dalam kondisi basah kuyuk akibat hujan deras Dari keseluruhan pengungsi 53 diantaranya laki-laki 74 perempuan dan 53 orang anak-anak termasuk balita Mirisnya para pengungsi ini belum mendapatkan makanan apapun Sedangkan warga setempat tidak memiliki makanan lain Kecuali makanan ringan untuk kebutuhan sementara Salah satu pengungsi rohingya, Abdul Hamid mengaku mereka dibawa agen dari Kem Bangladesh Dengan ongkos 30 ribu taka atau sekitar 4 juta rupiah per orang Selanjutnya diturunkan di pantai Muara III, Kabupaten Pidi Agen lari, agen sekarang 7 hari 7 hari sampai sama saya jauh Orang-orang semuanya jauh Tak boleh minum, nasi pun tak ada Minum pun tak ada, dia nangis-nangis Nangis-nangis kan Hari ini datang Bayar berapa satu orang untuk agen? Bayar 30 Mungkin Bangladesh punya uang 30 Malaya Cia uang 1.300 Macam itu lah Para pengungsi ini tidak berdaya saat berada di pantai Mereka hanya pasrah Usai dicampakan oknum penyelundup dari Bangladesh Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi Sedikitnya 7 imigran Rohingya kembali kabur dari tempat penampungan sementara Di bekas kantor imigrasi Loksemawe Ketujuh imigran lelaki ini kabur dengan menyelinap melalui kamar mandi imigran wanita Sebelum kabur, mereka merusak dinding pembatas ruangan imigran pria dan wanita Lalu lari ke lahan sawah warga kemudian menjauh Mereka baru diketahui kabur saat pembagian makanan dilakukan Karena petugas tidak menemukan lagi pengungsi di tempat Kaburnya imigran Rohingya pada Kamis kemarin merupakan kasus yang ketiga hingga bulan ini Sebelumnya pada Rabu 6 Desember 2023 16 imigran Rohingya kabur dengan melompat pagar pekarangan Pelarian ini melengkapi kasus kaburnya 7 imigran Rohingya Dari tempat penampungan akhir November 2023 lalu Dari petugas di sana, petugas dari WNCR ya Pak ya WNCR, 7 orang hilang Itu untuk meninggalkan-meninggalkan petugas Terus kemudian tanggal 5 Desember Kemudian ada yang meninggalkan lagi sebanyak 16 orang Kemudian kami tadi pagi, tadi pagi ya Tadi pagi kami baru menerima kabar lagi dari WNCR ya Itu ada meninggalkan lagi 7 orang Seringnya pengungsi Rohingya kabur lantaran keterbatasan penjagaan Hanya beberapa petugas WNCR dan polisi yang berjaga Padahal jumlah imigran lebih dari 500 orang Petugas imigrasi tidak bisa berbuat banyak Kecuali melakukan pendataan WNCR diminta untuk memperketat pengamanan Agar pelarian imigran Rohingya tidak terulang Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Ratusan imigran Rohingya yang menghuni kem penampungan Minaraya Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi khawatir diusir paksa oleh warga Padahal para pengungsi ini sudah nyaman berada di Indonesia Dibandingkan saat menghuni kem pengungsian di Bangladesh Kasus penolakan warga terhadap etnis Rohingya di kota Sabang Mengakibatkan para pelarian asal Myanmar ini gelisah Mereka khawatir aksi serupa menjalar ke Kabupaten Pidi Muhammad Hashim satu dari ratusan pengungsi Rohingya Yang khawatir diusir Jika benar-benar terjadi Maka para etnis minoritas Myanmar ini akan terancam mati kelaparan Lantaran tidak ada lagi pekerjaan dan tempat tinggal Para pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di kem Minaraya Pidi Merupakan manusia perahu yang berlabuh pada tanggal 14 dan 15 November 2023 lalu Jumlah mereka mencapai 342 orang Terdiri dari anak-anak, wanita, dan pria dewasa Hingga saat ini ribuan etnis Rohingya masih menempati Sejumlah tempat penampungan sementara di Kabupaten Pidi Dan kota Loksemawe serta kota Sabang Mereka ditampung sembari menunggu keputusan penanganan dari pihak berwenang Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi Rencana relokasi pengungsi Rohingya ke Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Disambut baik warga Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi Dengan pemindahan ini, para imigran asal Myanmar ini dinilai bisa hidup lebih layak Dibandingkan selama menghuni tenda darurat Selama menempati tenda darurat, beberapa pengungsi Rohingya menderita sakit Bahkan ada pengungsi yang harus dirawat di rumah sakit Dan sisanya mengalami sakit kulit dan gatal-gatal Buruknya sanitasi di pengungsian mengundang berbagai penyakit Terutama pada anak-anak dan balita Beberapa diantaranya mengalami demam dan batu Warga desa Kulebate prihatin saat melihat kondisi pengungsi di tempat penampungan sementara Di desa Kulam, Kabupaten Pidi Kalau kami sebagai masyarakat Itu wajar-wajar saja Dan lebih bagus itu dipindah ke tempat yang layak Karena ini tidak layak lagi Yang pertama tidurnya semua di tanah Tiap hari, tiap malam orang ini sakit Tapi kalau menurut saya lebih bagus Kalau pemerintah itu ada wajar untuk pindah Itu lebih bagus Dan lebih cepat lebih bagus Sementara itu pemerintah Kabupaten Pidi Enggan menggunakan dana APBD Untuk membantu pengungsi Seluruh kebutuhan pengungsi Rohingya dibebankan kepada UNHCR dan IOM Pejabat Bupati Pidi Wahyudi Adisi Swanto memastikan Tidak ada anggaran daerah yang digunakan Untuk menangani imigran asal Myanmar tersebut Sejak awal kedatangan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi pada Desember 2022 Sudah saya sampaikan kepada pihak UNHCR dan IOM Bahwa pemerintah Kabupaten Pidi tidak akan mengeluarkan dana speserpun untuk pengungsi Rohingya Yang kedua kami mencarikan lahan untuk penampungan sementara pengungsi Rohingya Kabupaten Pidi Pada Desember 2022 di Yayasan Minaraya Bekas Panti Asuhan Hanya untuk menghindari konflik antara masyarakat dengan pengungsi Yang pada waktu itu sudah mulai merungcing Karena perilaku pengungsi yang kotor dan tidak punya sopan santun Pemerintah hanya menyediakan tempat penampungan sementara bagi pengungsi Agar tidak terjadi gesekan dengan warga setempat Namun jumlah pengungsi Rohingya yang terus meningkat Mengakibatkan pemerintah Kabupaten kesulitan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini 7 imigran Rohingya kabur dari penampungan sementara Loksemawe setelah merusak pembatas ruangan 3 warga Loksemawe ditangkap polisi lantaran diduga membawa kabur imigran Rohingya dari tempat penampungan sementara Pemerintah resmi menetapkan biaya perjalanan ibadah haji untuk musim haji 2024 Dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPU dalam kasus imigran Rohingya terbukti Polisi menangkap 3 warga Loksemawe yang diduga bekerja untuk sindikat TPPU Menyelundupkan imigran Rohingya dari kem penampungan bekas kantor imigrasi Loksemawe Ramblan Madin, Husaini, dan Doni Aldian ditangkap tim satreskrim Polres Loksemawe Saat akan membawa kabur 6 imigran Rohingya pria dari penampungan Mereka berencana membawa pelarian pencari swaka ini menuju Sumatera Utara dengan upah Rp300.000 per satu imigran Keenam pengungsi Rohingya berusia belasan hingga puluhan tahun tersebut Dijemput tiga pelaku dengan minibus atas perintah Kahar yang sekarang masih diburu Polisi menggagalkan upaya ketiga warga Aceh melarikan 6 imigran Rohingya di jalan kawasan Cunda, kecamatan Banda Sakti Keenam imigran Rohingya tersebut rencana akan dibawa ke terminal bus untuk dilarikan ke Sumatera Utara Pendalaman sampai tadi pukul 12 siang masih kami dalami terus Karena tiga yang diutus oleh Sudara KH ini hanya diberikan Rp300.000 per kepala Hanya untuk mengeluarkan, mengangkut dari pengungsian kepada menaiki mobil PM2 tersebut Tapi kita belum tahu secara detil berapa jumlah secara kumulatif yang akan dikenjikan oleh Sudara T Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 6 imigran Rohingya dan menyita uang tunai sebesar Rp1,8 juta Serta sejumlah alat komunikasi Satu minibus yang digunakan pelaku untuk menjemput imigran Rohingya juga dirampas Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Ramadhan melaporkan dari Kota Loksemawe Pemerintah mulai menetapkan biaya perjalanan ibadah haji BPIH musim haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi Besaran BPIH bagi jemaah haji asal Aceh lebih rendah dibandingkan calon jemaah haji Indonesia dari daerah lain Besaran biaya perjalanan haji berbeda-beda setiap embarkasi Berdasarkan jarak dan perkiraan biaya yang dibayarkan Karena jarak Aceh yang lebih dekat dengan maka Besaran BPIH tahun 2024 sebesar Rp93.410.286 per jemaah Biaya tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah calon haji Dari jumlah tersebut 60 persennya dibebankan kepada jemaah dengan nilai rata-rata sebesar Rp56.046.172 Sedangkan sisa 40 persen atau Rp37.364.111 ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH melalui nilai manfaat dana haji BPIH kan secara nasional ditetapkan pemerintah 93.4 Tapi ini bukan semua ditanggung jemaah Ini harus ditulis, harus digarisbawahi Jadi 60 persen dari jemaah 40 persen dari BPKH Dari dana optimalisasi azam 4 haji Nanti Aceh, kalau misalnya kita 60 persen dari 93 berarti sekitar 55 Namun Aceh belum kita tahu persis karena tidak sama nanti Tidak 55, mungkin sekitar 52 Tapi pasti angkanya nanti kita tunggu putusan KMA dari Menteri Agama di Jakarta Meskipun pemerintah belum menerbitkan Kepres tentang biaya penyelenggaraan haji 2024 Tapi calon jemaah haji sudah bisa menyicil pembayaran BPIH dari sekarang Sementara masa tunggu ibadah haji Aceh hingga saat ini selama 33 tahun Dengan calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu mencapai 134.642 orang Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Rendahnya kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan menyebabkan Pasar Almahirah Kota Banda Aceh dipenuhi sampah Tumpukan sampah mengundang penyakit dan menyumbat saluran air sehingga berpotensi mengakibatkan banjir Karenanya sejumlah prajurit TNI dan polisi bersama petugas kebersihan diterjunkan untuk membersihkan lingkungan pasar Mereka juga membersihkan saluran air agar saat hujan tidak tersumbat sehingga terbebas dari banjir Aksi bersih-bersih Pasar Almahirah yang melibatkan anggota Kodim 0101 Kota Banda Aceh dan Polresta Banda Aceh untuk menggugah pedagang dan warga agar peduli lingkungan Dengan bakti sosial ini, warga diharap akan malu membuang sampah sembarangan apalagi ke saluran air Petugas gabungan dari TNI dan Polri beserta dinas juga mengutip dan memungut sampah yang berserakan di sekitar pasar Sampah tersebut merupakan sisa pedagang dan warga yang dibiarkan sehingga merusak pemandangan dan lingkungan Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya bencana banjir Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah masuk ke dalam musim penghujan Ini adalah untuk mengantisipasi adanya bencana banjir kemudian penyakit lain yang ditimbulkan akibat dari musim penghujan tersebut Semuanya untuk menjaga kebersihan sehingga kita mengantisipasi apalagi musim penghujan ini banjir Sehingga selokan-selokan dibersihkan kemudian mengajak masyarakat juga perlu disama kebersihan Selain membersihkan pasar, para prajurit TNI dan polisi juga menanam pohon bakau di sekitar makam Syakwala Pohon bakau diharapkan dapat mencegah abrasi makam karena posisinya berbatasan langsung dengan bibir pantai Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini Saya Akbar Hazarna beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!